Ini kan peran 12 Januari kemarin Pak Merintah udah gencar nih Menjalankan program vaksinasi booster nih Dan sampai sekarang juga udah sekitar 1,5 juta penduduk nih yang dapat booster Nah menurut Kang Diki seberapa efektif atau seberapa urgensinya nih booster untuk menangkal varian Omikron ini? Sangat, sangat urgen ya dan sangat penting Efektifitasnya juga tidak terbantahkan ya Walaupun ada yang memperlihatkan data lain yang gak menjamin juga sudah di booster gak terinfeksi Tapi ya memang begitu Nah pertama saya jelaskan begini, kenapa nih urgennya? Tadi saya sampaikan, ini cepat banget ya Jadi doubling time atau kepenggandaannya Kalau uang yang diganda-ganda gitu ya, berbunga-bunganya itu Itu tiap 2-3 hari, atau paling lama 4 hari Dari tadi misalnya 10 ribu, 2 hari lagi jadi udah 20 ribu 2 hari lagi kemudian jadi 40 ribu 2 hari lagi kemudian jadi 80 ribu, nah itu, itu yang disebut dengan pertumbuhan eksponensial Nah itu 2-3 hari Nah kalau gak ada intervensi yang kuat, misalnya nemuin kasus, gimana caranya supaya kuat? Ya yang ketemu ini cepat isolasi karinta Gak akan berhenti Tapi kan yang terjadi sekarang, ya udah bebas gitu Kayak Inggris itu sekarang makanya meledak seperti itu Nah itu satu Nah sehingga hukum biologi itu terjadi Artinya kita gak bisa mengejar itu Karena kita kalau berpacu dengan virus, bukan dengan melodi ya Dengan virus itu kalah kita Cepat banget Sehingga strategi yang dari awal Bahkan akhir tahun lalu saya sampaikan pemerintah Ngejarnya itu Lompat kita Ya lompat Karena begini Betul berita baiknya Kita ini sudah banyak yang punya imunitas Sehingga makanya gak bergejala Jadi ini Kenapa si Omicron ini kelihatannya Kok ringan sedang Bukan dia lemah Virus ini gak melemah Evolusi virus ini gak melemah Tapi kitanya yang imunitasnya makin banyak Karena vaksinasi Sudah terinfeksi Nah mereka jadi Barier Jadi kenapun Kayak perlu-perlu dikit lah gitu Tapi ya terinfeksi Dan dia menularkan Gitu Nah ini yang membuat Kita punya Agak kelonggaran waktu Gak kelihatan banget Jadi Yang disebut Testing kita itu Itu pasif testing kita itu Kenapa Pasif Kan gak di Masyarakat dicari Dites Gak boleh Ketika ketahuan Baru dilakukan testing Baru merasa Kalau Ada gak enak Atau ini baru dites Nah itu pasif Strategi test kita Beda dengan disini Disini Selain gratis PCR-nya Ya aktif Sampai mabuk Sampai mabuk Bukan mabuk dalam hati ini Sampai mabuk petugasnya Karena gak kuat Iya 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 Antriannya bisa Jadi jam 1 pagi Sudah terbangun ya Kang Iya ada Tapi juga karena gratis PCR-nya gratis Dari jam 1 pagi Antrian untuk dapat Diperiksa jam 8 pagi Saking Banyaknya kan orang Nah sampai sekarang Udah gak usah tes lah Karena banyak yang sakit Udah Repet tes antigen aja Sendiri gitu Nah Kita kan gak begitu Kita gak begitu Kita Bukan berani mati ya Tapi Kita ini banyak Ya ada Inilah Ada plus minus lah Gimanapun Ya saya Juga kan pernah Di Apa Berpraktik ya Masyarakat kita ini Ya Punya Keberanian Punya kesabaran Sehingga Mereka Akhirnya kalau sakit Itu lebih banyak Di rumah Ngobatin sendiri Kecuali kalau Parah banget Baru dia datang Ke VASCAS Baru ke taruhan Tapi itu Berdasarkan data BPS yang begitu Hampir 80% Orangnya Populasi Kan banyak Nah itu Bedanya Indonesia Nah Kemudian Dengan keluluasan Waktu itu Kita Supaya Omikron ini Nggak berdampak Seperti di Australia Ini kan sekarang Anak banyak meninggal Sakit Nah Itulah Perannya Booster Dan vaksinasi Oke Karena orang Yang akan Berkontribusi Pada Masalah Pelayanan VASCAS Meningkat Terbebani Dan juga Masalah Potensi kematian Dan lain Termasuk Long COVID Ya Di kelompok Risiko tinggi Makanya Booster Dilakukan Karena Terbukti efektif Terbukti efektif Terbukti efektif Terbukti ayam Kalau diaduk-aduk Jadi cair Serius Diaduk Kayaknya Terbukti efektif Bertubuh Belum I rescue Sabuk Kalian Suruh Ako Terima kasih telah menonton!